Intro Hai pemirsa dokter os indonesia Ayo siapa diantara kalian yang udah ngerasa lemaknya tuh kayak udah banyak banget dan udah berlipet-lipet Jadi kayak ada disini lemak, disini lemak, pokoknya lemaknya udah banyak banget Tapi meskipun lemak kalian banyak, kalian mungkin gak sempet ke gym atau kalian emang males kali ya ke gym So disini aku punya solusi, aku punya gerakan simpel yang bisa kalian lakuin dimana aja Mau di rumah, mau di kosan, mau kapan aja pagi, siang, sore, terserah ya Gerakannya simpel banget Disini aku punya 6 gerakan, yang pertama aku punya jump squat, terus ada side to side squat Aku juga punya lunges, mountain climber, terus ada step in plank, sama open close plank Kalau denger dari gerakan namanya kayaknya ribet, tapi gak pemirsa, ini simpel banget Aku bakal kasih contoh, so tetep simak ya Oke ini adalah gerakan pertama, side to side squat Basically ini sama banget kayak squat, cuman bedanya melangkah ke pinggir Fungsinya disini, ini gerakan ini berfokus pada otot bagian paha keseluruhan, baik paha depan, paha belakang Dan juga bokong atau glutes bagian samping Untuk durasinya sendiri, ini kalau kalian stamina kuat, kalian bisa lakuin di atas 40 detik Tapi kalau pun gak, lakuin 40 detik sebisa mungkin dipaksain dulu Lalu break sekitar 20 detik, baru kalian bisa lakuin lagi ke next gerakannya Lalu untuk manfaat dari gerakan ini sendiri, ini banyak banget Karena seluruh lower body disini bekerja Baik dari abs bagian bawah, lalu bagian bokong, samping terutama Terus bagian paha depan, paha belakang, berarti semuanya disini bekerja Jadi ini meskipun keliatan simpel banget, kalian cobain aja deh, udah pasti bergetar ya Oke ini adalah gerakan kedua, ini basic banget, yaitu mountain climber Katipun kita udah sering banget liat gerakan ini di sosial media Tapi ini gak sesederhana yang kalian pikir Karena ini sering banget untuk salah gitu ya posturnya Yang paling penting adalah disini, meskipun kalian menggerakkan kaki kalian ke depan, ke belakang Tapi jangan lupa untuk selalu mengunci perut kalian Karena kalau perut kalian sampai kendor atau gak dikunci Bisa dijamin banget lower back kalian atau punggung bagian bawah kalian akan sakit Dan bahkan bisa cedera, itu bahaya Jadi meskipun simpel dan basic, kalian harus tetap berada di postur yang bener Fungsi dari gerakan ini sebenernya fokus banget di bagian perut Khususnya bagian perut bawah Cuman paha pun disini masih bekerja, meskipun tidak sedominan perut Gerakan ini pun masih sama, dilakukan 40 detik non-stop Meskipun kalian udah ngerasa capek, nos-nosan Kalian paksain aja, meskipun speednya menjadi lebih slow Tapi tetap lakuin sampai 40 detik, lalu break 20 detik Gerakan berikutnya adalah jump squat Oke ini masih mirip sama squatting, cuman bedanya disini tambah sedikit aja jumping-jumping Disini fungsi dari jumping ini adalah menambah kerja keras kita Karena kita kan akan melawan gravitasi ya Jadi meskipun loncatan kita sebenernya gak tinggi banget Tapi percaya deh sama aku, ini kalian akan kerja keras banget Dan kalori yang dibapar disini bener-bener Pokoknya lumayan lah ya, hajar, harus dihajar Untuk durasinya masih sama, lakukan 40 detik dan break 20 detik Fokus untuk gerakan ini pun masih sama, seluruh lower abs Mirip dengan side-to-side squat, tapi karena ini pakai jumping Jadi ini lebih ke repetisi dan intensitas yang tinggi dalam membakar dan menaikin jetak jantung kita Kita lanjut lagi ke gerakan keempat Masih satu keluarga sama plank, cuman lebih susah Karena disini kita akan melangkah ke depan, loncat sedikit dan juga akan melangkah lagi ke luar Disini yang paling fokus, lagi-lagi mau aku bilang adalah mengunci dan mengencangkan perut Nah meskipun disini gerakannya simpel banget, tapi disini sering banget salah Jadi kalian gak usah berfokus melakukan sebanyak mungkin gerakan dalam 40 detik Meskipun dalam 40 detik itu kalian cuma bisa ngelakuin 15 atau 10 gerakan Kalau kalian posturnya udah benar, ini akan tetap membakar kalori dan akan bikin badan kalian bergetar Balik lagi, fokus di postur yang benar daripada jumlah yang banyak asal-asalan Sekali lagi, kencengin perut, kunci perut kalian Di setiap loncat, jangan sampai punggung kalian itu kayak seolah-olah bergoyang ke atas ke bawah Dan itu gak banget ya bahaya, bisa cederak Oke masuk ke gerakan selanjutnya adalah gerakan kelima Nah disini adalah lunges Lunges ini banyak banget variasinya Kalian bisa ngelakuin di fokus satu kaki dulu sampai sekitar 15 gerakan Lalu berganti ke kaki selanjutnya Bisa juga dilakuin dengan gerakan yang aku lakuin untuk mengganti gerakan kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri Disini memang agak sedikit susah karena disini kestabilan badan kalian agak diuji Caranya gimana supaya stabil? Balik lagi, kalian harus kunci perut kalian karena kuncinya stability kalian ada di abs, seluruh abs kalian Jadi kalau kalian perutnya kayak dibiarin loose gitu atau longgar, otomatis badan kalian akan bergoyang dan lebih gampang jatuh So karena ini bahaya juga rawan untuk keseleo Kalian harus mantepin kaki kalian Napak ke matras atau ke tanah bener-bener menapak Jangan sampai jinjit atau hanya mengandalkan tumit saja Takutnya bisa keseleo Lakukan juga sama 40 detik ya Ayo jangan ngurang-ngurangin detikannya Gerakan berikutnya adalah open close plank Nah disini ini masih sama dengan plank juga Kalau kalian masih belum bisa ngelakuin plank dengan posisi yang sempurna Aku anjurin kalian berlatih dulu posisi plank yang bener-bener lurus dan sempurna Karena disini akan lebih challenging Sekarang kalian akan membuka dan menutup kaki kalian Otomatis kerja abs, kalian akan lebih berat Bagian otot oblique atau abs something disini juga akan bekerja banget Jadi saran aku sekali lagi Perhatikan dulu posisi plank kalian Kalian bisa ngaca Atau kalian bisa bertanya sama temen kalian Apakah posisi back kalian itu sudah lurus Lalu disini balik lagi Caranya adalah kalian mengunci perut kalian Lalu pastikan Bagian bokong kalian itu bener-bener ditarik ke dalam Seolah-olah kalian sedang mengapit sesuatu gitu di antara bokong itu Dan perut kalian juga bener-bener disedot ke dalam Seolah-olah kalian lagi menahan otot itu Supaya gak jatuh karena terdorong oleh gravitasi Yang bergerak hanya ketika kalian keluar dan ke dalam Tapi perut kalian sebisa mungkin berada di garis posisi yang sama Dari awal gerakan sampai 40 detik berikutnya Gerakan ini fokus di app Tapi seluruh badan bekerja Karena seluruh badan masih menopang berat tubuh kalian Oke so itu adalah 6 gerakan basic banget dan simple banget Yang bisa kalian lakuin untuk membakar seluruh lemak tubuh kalian Iya ini bener-bener seluruh lemak tubuh kalian Kalian gak usah ke gym Kalian gak usah pake alat Cuman cukup pake niat dan semangat aja So jangan lupa lakuin ini ya Pemirsa Dokter Ros Indonesia semangat Seperti apa ya perawatan meniruskan dagu berlipat? Terima kasih telah menonton!